Masih dari dunia pendidikan, memisah puluhan murid di sekolah dasar negeri di Kabupaten Cianjur harus belajar dalam satu ruangan untuk empat kelas. Pihak sekolah terpaksa memberi pembatas kelas dengan bilik bambu setelah ruangan kelas lainnya roboh akibat konstruksi bangunan yang tidak kuat. Seperti inilah kondisi para murid di sekolah dasar Selaawi di kampung Selaawi, Desa Girimukti, Kecamatan Sindang Barang, Kabupaten Cianjur. Setiap hari para murid harus belajar dalam satu ruangan yang dipakai untuk empat kelas secara bergantian. Agar merasakan nyaman dalam belajar, pihak sekolah hanya memberi pembatas ruangan dari bilik bambu yang diletakkan di tengah-tengah ruangan. Selain itu, kurangnya guru juga membuat para murid tidak bisa konsentrasi saat belajar, karena di tengah-tengah pelajaran guru harus meninggalkan kelas untuk pindah mengajar di kelas lainnya yang berada dalam satu ruangan. Sekolah yang hanya memiliki tiga ruangan ini juga tidak memiliki ruangan guru. Pihak sekolah terpaksa memakai ruangan kelas untuk dijadikan ruangan guru dan kepala sekolah. Menurut seorang guru, proses belajar mengajar satu ruangan untuk empat kelas ini sudah berlangsung sejak tahun 2014. Hal tersebut akibat tiga ruangan kelas yang baru berdiri satu tahun, tiba-tiba roboh saat ada angin kencang. Selain itu, ruangan yang roboh belum selesai dibangun, namun sudah ditinggalkan pihak ketiga Dinas Pendidikan Cianjor. Dikarenakan sekolah ini bangunannya yang layak dipakai cuma dua kelas. Oh, dua lokal. Dua lokal. Tidaknya kan dulu lokal ini bangunan. Dikarenakan yang satu untuk kantor, yang dua kelas untuk belajar mengajar dari mulai kelas satu sampai kelas enam. Jadi, ya terpaksa disekat kayak gini, ya apa boleh buat. Pihak sekolah berharap Pemda Cianjor segera membangun kembali dengan layak bangunan kelas tersebut agar bisa memberikan perasa nyaman dalam proses belajar mengajar. Haris Tiawan, Bandung TV